Pemisah DPAD Kabupaten Tebo menggelar rapat pari purna dalam perangkat memperingati hari ulang tahun Kabupaten Tebo ke-25 tahun ini. Hadir di sebelah Kepala Daerah, Anggota DPAD Propoci Jambi hingga DPR RI dalam perapat ini. Sabtu pagi 12 Oktober 2024, DPAD Kabupaten Tebo menggelar rapat pari purna dalam perangkat memperingati hari ulang tahun Kabupaten Tebo ke-25. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPAD Tebo, Kalis Mustiko, didampingi wakadua DPAD Tebo, Sahendra. Rapat ini juga dihadiri sejumlah pejabat seperti PJS Kepenur Jambi Sudirman dan Kepala Daerah lainnya dalam Provinsi Jambi. Dalam rapat pari purna, penjabat Bupati Tebo, Faryal Adiputra mengucapkan dirgahayu Kabupaten Tebo ke-25. Dan dalam kesempatan ini PJBupati Faryal menjabarkan kondisi Kabupaten Tebo terkini. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk mensukseskan pilkana mendatang baik dalam pemilihan Kepala Daerah Tebo maupun Provinsi Jambi. Hal senada juga disampaikan Ketua DPAD Kabupaten Tebo, Kalis Mustiko. Dirinya berharap di usia ke-25 tahun Kabupaten Tebo semakin maju dan sukses. Diakuinya ada 1.500 undangan disebar Sekretariat Dewan termasuk kedua paslon Cakada, namun sepertinya yang hadir hanya paslon nomor uru dua. Yang ke-25 ini, kami ini juga bertemu, harap ini tetap semakin maju dan sukses. Dan kita akan terkembang seperti ini.